Pemisah menjelang tahun politik, media masa diharapkan mendorong masyarakat mempunyai orientasi politik yang baik. Untuk itu KPID Jawa Barat pun mendorong lembaga penyiaran tetap berpedoman pada regulasi Undang-Undang No. 32 dan P3SPS. Media mainstream pun diharapkan menjadi filter dari media sosial dengan mempublikasikan siaran yang tidak berpihak pada salah satu partai politik. KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan DPR RI dan Disko Minfo Jabar dalam menghadapi pemilu 2024, terutama pasca analog switch-off diberlakukan. Anggota Komisi 1 DPR RI Rafael Situmorang pun menyatakan, jika media masa menyiarkan berita berimbang dan tidak berpihak, publik diuntungkan karena nantinya bisa memilih pemimpin yang memang baik dan berpihak kepada rakyat. Media mainstream diharapkan menjadi filter dari media sosial yang terkadang memuat konten black campaign bagi lawan politik. Saya media mainstream ini menjadi filter karena yang saya lihat fenomena sekarang di media sosial ini yang luar biasa beritanya entah nggak jelas kadang-kadang menjadi black campaign bagi lawan politik. Nah ini yang bahaya, karena black campaign bagi saya tidak sehat. Nah, teman-teman media mainstream ini harus menjadi penyeimbang, menjadi referensi bagi masyarakat untuk dituntun dalam ton politik. Karena dengan adanya media mainstream menjadi penyeimbang, artinya referensi publik menjadi lebih kuat untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Bagi saya, negatif campaign boleh, tapi jangan black campaign, beda. Sementara itu, Ketua KPID Jabar, Adiana Selamat berharap, pasca analog switch off, 437 lembaga penyiaran di Jabar mampu mendorong masyarakat berdaya dan mempunyai orientasi politik yang baik. Bersama KPI Pusat, pihaknya pun tengah merancang sistem terpadu untuk melakukan pengawasan dan lain-lain. Ada yang tidak berimbang, iklan politik kemudian dibungkus dengan lagu, apa segala macem. Sehingga kita berharap proses pemilu 2024 ini di Jawa Barat, pasca analog switch off, ini menjadi tonggak bahwa bagaimana lembaga penyiaran yang jumlahnya 437 ini mampu untuk mendorong masyarakat berdaya, mempunyai orientasi politik yang baik. Adiana pun berharap lembaga penyiaran membuka akses informasi politik yang berimbang kepada publik, sehingga masyarakat Jabar mampu berdaya dan menjaga kondusivitas.